Intro Halo selamat bonsai Selamat datang kembali di channel Fata Nugrah Jadi hari ini saya akan membahas tentang Kenapa sih bonsai itu harganya bisa mahal sekali Bahkan bisa seharga ratusan juta Sampai miliaran rupiah Karena kalau kita lihat di internet kan sering kita lihat Atau di video di Youtube kita sering melihat Bonsai itu mahal malah sekali Seperti yang diliput di CNN News Di video ini Itu kan sampai 1 miliar ya katanya Jadi saya akan coba memberikan alasan saya Kenapa sih bonsai itu sampai semahal itu harganya Dan apa aja yang membuat bonsai itu mahal Oke langsung saja ke videonya Belum kita bahas lebih lanjut Kita harus tahu arti bonsai terlebih dahulu ya Jadi bonsai itu artinya adalah Suatu pohon yang dikerdilkan di dalam pot Yang tujuannya itu nanti kita membuat miniatur Dari suatu pohon besar Menjadi pohon kecil Yang mempunyai nilai Dari pohon-pohon besar dan tua pada umumnya Jadi dilihat dari segi kematangan batang Dari daun Dari ranting Dari cabang itu Seperti pohon tua Yang dikecilkan seperti itu Di Indonesia sendiri Bonsai itu banyak ditanam Sebagai tanaman hias di rumah Maupun di kantor Atau di tempat-tempat umum Karena bonsai itu sendiri Ketika kita lihat itu indah gitu loh Karena ada bentuknya Ada seninya Jadi kita senang melihatnya gitu Ada banyak jenis pohon yang bisa dibonsai di Indonesia Salah satunya ada cemara udang Ada beringin Ada anting putri Dan masih banyak lagi Jadi bonsai itu tidak terbatas pada Satu jenis tanaman saja Tapi ada banyak jenis tanaman yang bisa dibonsai Komunitas bonsai di Indonesia juga sudah banyak sekarang Jadi setiap tahun Pasti ada kontes-kontes bonsai Di berbagai kota Dan juga di berbagai pulau di Indonesia Yang skalanya sudah sampai nasional Jadi Para penggemar bonsai juga punya Istilahnya lapangan Atau wadah untuk berkumpul Dan bercengkraman Seperti itu Jadi hal pertama Yang membuat bonsai mahal itu Salah satunya adalah umur Kenapa umur? Karena Seperti yang Anda lihat disini Ini bonsai kan berkeluan cukup kecil ya Tapi Umurnya sudah di atas 5 tahun Jadi Di bonsai itu Banyak yang sudah tua Tapi masih terlihat kecil Nah sebenarnya kita melihat umur dari bonsai itu Ketika kita mulai menanam Di dalam pot Karena Di Indonesia Banyak bonsai yang diambil dari alam langsung Baru ditanam ke pot Jadi kita tidak tahu Berapa umur awalnya Tapi biasanya kita Di orang-orang komunitas Memakai umur pada bonsai itu Ketika kita mulai menaruh ke dalam potnya Dan itu kita kira-kira Jadi Umurnya itu sudah Kebanyakan yang puluhan tahun Sehingga dibutuhkan Dedikasi yang tinggi Dalam merawat bonsai itu Bahkan bisa sampai Turun-temurun antara generasi Misalnya ke anak kita Atau ke cucu kita Karena kan umurnya sudah puluhan tahun Dan juga Perawatannya sulit ya Harus konsisten Nah kecuali Kalau kita tanam dari bibitnya Yang kecil Nah itu kan kita tahu pastinya umurnya Seperti ini kan kita tahu pastinya Umurnya Nah itu adalah Salah satu yang membuat Bonsai itu mahal Umur Yang kedua adalah perawatan Ya seperti ini contohnya Tadi bonsai ini habis saya cukur Atau kalau bahasa bonsainya itu di pruning Jadi dicukur tujuannya adalah Untuk meregenerasi daun-daun yang sudah tua Dan menumbungkan campang-campang baru Seperti itu Karena di bonsai itu Perawatannya cukup banyak ya Diantaranya sudah harus cukur secara rutin Disiram dua kali sehari secara rutin Lalu diberikan pupuk Dan itu adalah terus-menerus Selama bertahun-tahun Nah itu adalah yang membuat kita Cukup Bisa yang capek ya Dan makanya harganya itu otomatis mahal Karena dibayar dengan dedikasi kita Untuk mencukur Untuk merawat itu Dalam beberapa tahun itu Cukup capek Seperti itu Nah juga biasanya itu Waktu pencukuran atau pruning itu Bisa sampai 30 menit ya Sampai satu jam Untuk pohon ini bisa sampai 30 menit Makanya Cukup memakan waktu Apalagi kalau pohon yang besar Itu bisa sampai Bahkan seharian Apalagi pohon yang seperti ini Nah ini Saya mencukur ini Berdua itu dalam waktu dua hari Kalau sendiri ini bisa sampai tiga hari Jadi itu adalah salah satu Yang membuat Bonsai itu mahal Karena Perawatnya itu juga butuh waktu Seperti itu Lalu alasan ketiga adalah Untuk pembuatan bonsai itu sendiri Karena Bonsai itu tidak semata-mata seperti ini Harus dibuat sedemikian rupa Anda bisa lihat ini Ini dalam satu batang ini adalah Batang yang Tunggal Jadi ibaratnya satu batang Terus sampai ke atas ini Sampai ke atas ini Nah itu satu tadinya lurus Cuman Kita gunakan kawat Dan kita mainkan Lukukan-lukukannya Nah itu Itu juga Makan waktu cukup lama Sampai bonsai Sudah bertahun-tahun Bahkan kalau dari alam Biasanya bonsai itu tidak berbentuk Amburadu lah Istilahnya jelek Nah Kita Dengan sedemikian rupa Kita harus membuat bonsai itu menjadi indah Nah itu yang sulit di situ Karena Dengan membuat Kita otomatis harus punya ilmunya Nah itu kita sulit Belajarnya itu sulit Belum lagi saat pembuatan Kita bingung Mau ditukuk ke arah mana Mau dibuat seperti apa Nah itu kan yang kadang-kadang Buat kita dilema Dan itu salah satu Hal yang Menyulitkan lah Ibaratnya Nah Anda bisa lihat ini Suatu bacang tunggal ya Naik Terus Meliut Naik Terus Nah ini adalah Salah satu kawat Nah ini pembuatan nih Dikawatin seperti ini Nah ini Nah ini cabang ini Salah satu ini Nah ini cabang ini kita matikan nih Biar lihat nilai tambahan Ada kesan Kesan tambahan gitu lah Nah satu cabang kesini Kita hidupkan Yang kesini kita matikan Nah untuk pembuatan ini saja Lima tahun aja sudah lumayan cukup capek Apalagi kalau pohon-pohon yang besar Yang besar-besarlah ibaratnya Yang sudah bersepuluh tahun 20 tahun itu Mereka kan membuat Misalnya nih Membuat satu bagian Ini selesai Selanjut ke bagian ini Selesai Jadi Bertahap terus-menerus selama 20-20 tahun Dan Beda generasi Nah itu yang membuat kita mahal Dan wajar lah Kalau harganya sampai 100 jutaan Bahkan 500 jutaan Atau 1 miliar Karena memang sulit sekali Membuat seperti itu Dan harus konsisten Dan yang terakhir itu adalah seni Karena kalau dari definisi sendiri Seni itu adalah Segala sesuatu Yang mengandung unsur keindahan Yang dapat menimbulkan perasaan Bagi yang melihat Maupun yang mencintakan Nah itu kan dari Dari definisi itu berat ya Jadi Seni itu yang membuat Bonsai itu yang jadinya Taninya tidak ada apa-apa Yang tadinya hanya Tanaman biasa menjadi tanaman yang Indah yang dapat dinikmati gitu Dari yang misalnya lurus Menjadi berliuk-liuk Jadi indah kita lihat Dari yang tadinya berantakan Menjadi tersusun rapi Ada dimensinya Depan belakang, kiri, kanan Jadi ibaratnya memperindah Apa yang kita buat Maupun yang orang lain lihat Itu adalah seni Sebenarnya kalau ngomong seni itu berat ya Karena dalam dan juga Dan juga suatu hal yang besar seni itu Bahkan saya sendiri juga Jelek lah ibaratnya seni saya Makanya saya terus belajar Mengembangkan Bakat-bakat seni saya Agar supaya ke depannya Lebih baik lagi Ya itu tadi 4 hal utama Yang menurut saya Membuat bonsai menjadi mahal harganya Tadi ada umur Perawatan Pembuatan Dan juga seni Dan apabila teman-teman semua Punya komentar Ataupun dapat lain Bisa tulis di kolom komentar di bawah Nanti kita diskusi bersama Seperti itu Dan buat teman-teman semua yang Belum punya bonsai Dan pengen punya bonsai Jangan takut Karena tidak semua bonsai itu harganya mahal Banyak sekali bonsai yang terjangkau Harganya yang murah Itu anda bisa beli dimana saja Dan anda cobalah Dari yang kecil-kecil dulu Nanti latihan Nanti tanam Di rumah anda Kan semakin indah nanti rumah anda Dan juga Istilahnya membantu Mengurangi polusi udara ya Oke Sekian dulu untuk video hari ini Sampai bertemu di video selanjutnya Jangan lupa Teman-teman apabila anda suka dengan konten ini Tolong untuk di like Di share Dan juga di subscribe Agar semakin berkembang Untuk channel saya Dan juga Bonsai Indonesia nantinya Dan jangan lupa Jaya Bonsai Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya